Ya selamat pagi balik lagi sama gua Pilipo Hari ini gua mau ke rumah sakit nganterin Mama K karena harus ketemu sama dokter jantungnya dia gua nggak tahu ada kejadian apa hari ini langsung aja kita kekakas Kerempuan 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 Yep, sekarang gue mau ke rumah sakit Mau jemput nyokap gue Ternyata nyokap gue udah selesai Ketemu sama dokter jantungnya Mudah-mudahan hasil labnya baik-baik aja Langsung aja krank sisi kali ya Ya udah sama nyokap Jadi gimana mah karakter dokter tadi? Kolesterol masih tinggi Jadi dokter menyarankan hindari krim-krim lemak-lemak Dan olahraga satu jam setiap hari Jalan Ya gue lagi sampai di rumah Dan Ternyata temen gue malam ini itu konser Jadi Gue minggu lalu ya Pak Masalah Dia itu sempat tanya sama gue Eh lo bisa ngantong konser gue tanggal Tanggal sekian dan gue padahal Ternyata itu hari ini gue kira itu besok Ya oke lah Berarti malam ini ngantong konser Dia temen gue ini kayak paduan suara gitu ya Sama timnya dia Gue gak tau dia Sama tim paduan suara yang mana Sama siapa dan Kesuannya kayak gimana Kayaknya Kita let aja nganti Oke Jadi urusan rumah sakit Nyokap gue sudah selesai Dan ada sedikit Petuah bijak untuk kalian Anget jaman ngau Seperti ini Terus Pesan-pesan gue Anget jaman ngau nih Anget jaman ngau Penyakit itu Ini kan penyakit degeneratif ya Kolesterol tinggi Asam urat Darat tinggi Itu biasanya muncul Pada waktu Kita sudah mencapai Umur 40 Kayak mama ini kan Mencapai umur 43 itu Mulai itu Penyakit Degeneratif ini muncul Jadi Anak-anak jaman ngau itu Cobalah untuk Jangan menunggu tua Baru Mengalami penyakit seperti ini Dari sekarang harus Hidup yang sehat Makanan Makanan yang sehat Tidak berlemak Awas Kemudian ya Rokok itu ya Di Kalau Saya Mam sarankan sih Bukan dikurangi Kalau bisa Dihentikan Jadi Itu aja Pasannya Ya Dari sekarang Anak-anak jaman ngau Harus hidup sehat Sebab Kalau Penyakit itu Menyembuhkannya Terlalu mahal Jadi lebih baik Menghindari Daripada menyembuka Jadi Lebih baik Hindari Sebelum mendapatkan penyakit itu Iya Hidupnya sehat Tapi Suzuki jalan terus ya Hahaha Susi Tay Pilih yang Tadi Pak dokter Menyarankan Kamu ibu sempat Bilang Kalau Susi Tay Usahakan Yang Ya kan Mam menyebut Makan apa aja Jadi Mam menyebut Ya saya makan Susi Tay Itu kan ikan Ya asalkan Hindari Yang berlemak Yang ada lemak-lemaknya Mungkin Susi Tay Yang tidak ada Itu Mayonisnya Kemudian Goreng-gorengan Hindari Oke Yaudah Itu aja Pasang dari Mama K Yap Gue gantiin mobil lagi Masih di kompleks Mau ke Gedung Kesengian Jakarta Karena temen gue Ada konser Paduan suara Disana Ikuti terus Video ini Yang lihat Keseruan apa Yang akan terjadi Nganti Gue gak tau ya Boleh merekam Video ini Disana Biasanya sih Gak boleh Ya gitu deh Gue udah sampe Di rumah lagi Jadi Konser Paduan suara itu Tertutup Untuk undangan Dan Ya Gue hanya bisa ngasih Cuplikannya segikit Karena ini Berhubungan dengan Rahasia Gapur Sebuah Paduan suara Dari Suatu Institusi Berhubungan dengan Jadi ya segitu aja dulu video untuk hari ini, semoga kalian suka Pesan gua kebahagiaan adalah seluruh hak umat manusia Belajar dari pengalaman orang tua, cerita-cerita dari orang tua atau siapapun Biar ngasehat-ngasehat dari mereka Kadang kita sebagai tanah muda atau yang di umurnya di bawah mereka Kadang suka, aduh apaan sih ini kebanyakan omong, kebanyakan ceramah ini, ini, itu, ini, itu Tapi dibalik, pesan-pesan mereka dan ngasehat-ngasehat mereka adalah Membagi pengalaman mereka kepada generasi pengurusnya Atau siapapun Supaya kita tidak mengalami Kesusahan atau Pantilataan Yang Mereka alami Saya P. Dipo Bundur diri Terima kasih sudah menonton video ini Sampai bertemu di video selanjutnya 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 sub indo by broth3rmax